Hai wassup brother brother fighter jumpa lagi di channel ini kita kena bahas tentang jadwal hari Sabtu 23 Juli 2022 jam 10 malam dan ingat sekarang OnePride tayang 2 kali tayang 2 kali yaitu hari Sabtu dan hari Minggu nah ada apa di hari Sabtu 23 Juli 2022 kita bahas Oke brother brother fighter di hari Sabtu 23 Juli jam 10 malam yaitu ada pertandingan antara Ricky melawan Mirwandi yaitu petarung debut yang memang kita tunggu-tunggu nih kedatangannya Petarung muda yang kemungkinan ini akan menjadi cikal bakal petarung yang memang bertalenta di OnePride MMA dan karirnya makin akan sangat jauh untuk kedepannya untuk berkarir di OnePride MMA dan mudah-mudahan bisa menyajikan pertarungan yang luar biasa yang kita tunggu-tunggu nih Dimana kedua-duanya memang menginginkan pertandingan perdananya menjadi pertandingan yang sangat berkesan melihat ini akan menjadi tolak ukur dimana dia akan datang ke Octagon pertama kalinya dan bertempur antar petarung dan menunjukkan kehebatannya di pertandingan kali ini Mudah-mudahan gak grogi mudah-mudahan menunjukkan pertarungan yang secara teknikal luar biasa oke pertarungan yang memang menunjukkan skill dan juga fair play Kita lihat nanti Ricky dan Mirwandi akan bertanding seperti apa dan disini juga ada di Bantam Wait Bout Di kelas Bantam ini ada Johannes dan Boido Boido ini kita lihat memang memiliki talenta juga tapi Johannes ini bisa menantang Boido nanti di pertandingan kali ini Dan kemungkinan ini akan bertarung membawa ke bawah ini karena ada salah satu pertarung yang memang skillnya di ground fight dan juga ingin membawa takedown ke bawah Tapi kemungkinan Boido akan meng-counternya dan mengajaknya bertarung stand up Nah apakah Boido nanti menunjukkan pertarungan stand up atau ground di strategi kali ini melawan Johannes Dan terlihat pertarungan ini memang berbeda umur ya Dan kita lihat kedua-duanya ini dari Bantam Wait memang memiliki skill yang tidak beda jauh Tapi apakah mereka sedang fit di pertandingan nanti itu juga berpengaruh bukan hanya skill atau statistik kemampuan pemain Tapi juga fit atau tidaknya ketika saat bertanding itu menentukan stamina nya untuk bertahan di roda kedua dan roda ketiga Di pertandingan kali ini kita lihat apakah Johannes ini bisa meng-counter Boido di pertandingan Bantam Wait Bout kali ini Atau kejutan dari Boido yang akan membuat Johannes KO atau TKO di pertandingan kali ini Kita peralui ke Flyweight Bout Ini Flyweight Bout ini memang dari Jimmy dan Alvaras Ini kita lihat sepertinya mereka bertarung silat nih Dari Flyweight Bout disini Tapi kita lihat Jimmy dan Alvaras ini sepertinya melihat dari umurnya Dari pertandingan biasanya kalau yang muda ini maunya mengebrak terus, menghajar terus, menghabiskan seluruh kemampuannya di ronde pertama Ingin cepat-cepat menang, ingin cepat-cepat menjatuhkan lawan Nah strategi stamina dan strategi bertarung yang kita harapkan disini mereka smart, pintar untuk menjaga strateginya Agar tidak terbawa nafsu Ketika terus sudah terbawa nafsu Terkena pukulan, oleng, nah ini menjadi suatu kelemahan untuk seorang petarung nantinya Ataupun memang stamina yang terkuras habis di ronde pertama, ronde kedua akan gas out Nah ini dapat menjadi pelajaran bagi petarung-petarung muda nanti untuk bermain secara strategi Karena di MMA kita lihat dia bisa menang tapi ternyata kalah di oktagon Secara statistik dia lebih dari lawan ya, tapi ternyata bisa kalah di MMA Nah inilah yang diperlukan adalah strategi bertarung dan kecepatan untuk mencari celah Bagaimana menjatuhkan lawan dengan teknik kuncian ataupun ground and pump Nah kalau stand up sepertinya kedua-duanya ini memang sangat ini banget ya Intense banget nantinya nih di pertandingan nanti Jimmy dan Alvaras Sepertinya mereka kan ber-counter stand up maupun tendangan Sedikit sekali untuk bermain ground tapi kita lihat nanti di flyweight bout Apakah Jimmy dan Alvaras nanti saling berada pukulan atau berada kuncian Kita beralih ke bantam weight, ada juga bantam weight kali ini Ada Roy Angga merawan 3 diva Roy Angga memang kita lihat skillnya pukulan maupun tendangannya memang cukup ini juga berbahaya untuk 3 diva ini Apalagi skill teknik kunciannya ini mesti diasah kembali agar bisa meng-counter 3 diva 3 diva yang terlalu bernapsu di awal-awal pertandingan ini harus ditahan dulu Untuk mendapatkan strategi bertarung dan juga membaca lawan Bagaimana menjatuhkan lawan ataupun melihat kelemahan-kelemahan lawannya Jangan sampai di ronde pertama terlalu bernapsu sehingga mudah dipatahkan oleh Roy Angga Oke Roy Angga dan 3 diva ini kita harapkan bertarung dengan sengit Karena pertarung muda ini yang dimunculkan pada pertandingan kali ini memang kita seneng nih Ketika diturunkan pertarung-pertarung muda ini pertandingan akan semakin panas dan semakin seru Karena memang di segi stamina kita harapkan mereka akan bertanding sampai ronde ketiga Dan ada lagi pertarung veteran yaitu Frisno melawan Alex Frisno ini kalau bisa dibilang umurnya gak cukup muda juga ya Tapi semangat bertarungnya luar biasa di pertandingan sebelumnya biasanya kalah Tapi sekarang sebelum-sebelumnya lagi dia bisa memenangkan pertandingan adanya improvement Tapi apakah dia bisa menang melawan Alex Cannon disini Memiliki tendangan yang super cannon juga Disini kita lihat memang keduanya seimbang ya Dari skill dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Dan juga Frisno ini memiliki teknik bertarungnya yang cukup bisa diandalkan untuk melawan Alex Tapi Alex ini pukulannya luar biasa Jangan salah ini bisa menjatuhkan Frisno sekali pukul Kita lihat nanti ini kayaknya siapa yang menang ini Saya gak bisa prediksi untuk Alex dan Frisno Karena memang seimbang dari skillnya dipertemukan di pertandingan lightweight bout kali ini Dan pertandingan ada juga Burdan melawan Javier Ini di flyweight bout Burdan melawan Javier Sepertinya kalau Javier memiliki improvement di segi boxingnya Javier ini memiliki kemampuan boxing atau senap fightnya yang cukup keras ini Melawan seorang Burdan yang tekniknya bisa ground bisa Tapi sepertinya perlu improvement untuk Burdan untuk menghadapi Javier Kalau enggak ya dengan mudah oleh Javier mudah dipatahkan Inilah jadwal di pertandingan TV One live hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 Mudah-mudahan kita bisa menonton sama-sama dan juga bagi yang menonton online streaming Kalian kita bisa ngobrol-ngobrol di chat nanti dan juga kita menunggu pertandingan yang luar biasa kali ini Oke tetap sehat dan semangat Jangan lupa simak juga jadwal hari Minggu Karena One Pride sekarang tayang 2 hari Yaitu hari Sabtu dan hari Minggu Kita enggak tahu tapingnya hari apa Tapi yang pasti tayang pertandingan yaitu 2 hari Hari Sabtu dan hari Minggu Oke tetap semangat dan tetap sehat Kita nonton pertandingan ini dengan seru Salam olahraga Sub indo by broth3rmax